Menpora Roy Suryo lebih dikenal sebagai ahli telematika. Rumahnya pun lebih banyak diisi alat-alat elektronik dan belasan mobil. Tanpa ada satu pun terlihat alat olahraga. Politisi Partai Demokrat ini berjanji akan menyetop salah satu dari dua kompetisi sepak bola di tanah air untuk menyelesaikan konflik PSSI dan KPSI. Pemirsa, inilah sisi lain Roy Suryo. Nah, ini gak salah lagi. Ini pasti rumahnya Roy Suryo karena parabolanya yang banyak banget di atap. Mas Roy! Hei, apa kabar? Ini rumah apa showroom mobil? Terus di atas parabolanya banyak banget. Tapi di situ kok kayak bengkel juga nih? Apa kabar? Halo, baik Mas Roy. Ya, inilah kalau sehari-hari. Kalau lagi nunggu schedule atau lagi belum waktu masuk kerjaan yang serius. Kerjaan saya, ini juga serius juga sih. Hobi lama? Ini kerjaannya paling serius nih kayaknya. Ini serius jauh sebelum dulu saya berjahat ke Jakarta. Jauh sebelum menjadi anggota TPR. Ya, memang mainannya seperti ini. Sejak apa? Sejak kuliah? Jangan-jangan? Boleh dikatakan setelah kuliah. Oh, setelah kuliah ya? Kalau masih kuliah sih enggak. Masih kuliah kan belum bisa cari sesuatu ya. Setelah bisa cari sesuatu langsung ya? Setelah bisa cari sesuatu, setelah bisa ngajar di mana-mana, bisa ngasih seminar di mana-mana, kumpulin dikit-dikit, jadinya ya lumayan lah. Kalau kita di rumah, yaudah mainannya seperti ini atau nanti ada yang lain-lain di dalam. Gitu ya? Kita lihat mainan lainnya ya, Mas. Nah, inilah di dalam rumah saya. Oh, ini dia mainan yang di dalam rumah. Nah, itu apa tuh? Ini yang tadi mobilnya kita lihat di luar. Jadi ini ketika sama istri. Oh, smart kah? Ya, smart. Jadi ini rally mulai dari pusat kota, kemudian kita ke kota tua, museum, terus mengenali objek-objek yang jarang diketahui di Jakarta. Kalau itu hobi yang gede, nah ini hobi kecil-kecilnya. Tetap ya? Tetap. Tetap semua rata-rata kebanyakan. Dan semuanya pintunya dua? Ya, kalau ini sih ya, rata-rata pintunya dua. Yang ini kan pintunya dua semua. Eh, ada tamun. Eh, halo Mbak. Riri. Apa kabar? Baik, Mbak. Ini siapa? Ini siapa? Ini namanya Pepi. Ini kelanganannya Mas Rauh ini. Oh, gitu. Jadi selain hobi yang tadi-tadi, juga hobi kucing. Ya, ternyata sekarang yang lebih serius di kucing istri saya. Oh, jadi dua-duanya punya hobi ya? Kalau Mas Rauh lagi sibuk sama mobilnya, Mbak Ririn sama kucing-kucing. Nah, ini pasti satu-satunya ruangan yang nggak ada monitor TV-nya. Ada. Hah? Ada? Oh, bukan. Maksudnya monitor TV. Oh, ya. Monitor TV. Tapi ada CCTV. Oh, ada CCTV. Di pantas CCTV ya? Iya. Jadi kalau dari kamar, saya bisa ngecek juga kucing-kucing saya lagi ngapain. Siapa yang lagi ngapain? Siapa yang lagi nakal? Nah, ada yang lagi nakal. Nah, itu. Seperti ini misalnya. Jadi kalau dengan CCTV, saya bisa tahu, oh, ini ada perkawinan di luar ini. Oh, itu perkawinan di luar ini. Yang ceweknya, ini dia. Iya. Itu tanda-tandanya kalau misalkan gitu dia, jadinya gini banget gitu. Oh, gitu ya? Nah, iya. Lagi-lagi TV nih, Mas Roy. Kayaknya semua ruangan ada monitor TV-nya. Ya, ini kan. Kayaknya ini pusatnya ya? Ada lagi yang lebih pusatnya lagi. Ada lagi? Ya, ini kan living room. Ini living room apa? Tempat di mana kalau saya lagi nyantai. Ini dikendalikan oleh server di kamar kerja saya. Tapi tempat tidurnya pun juga seperti ini. Aduh, tetap bisa tidur ya? Kalau nggak kayak gini mana nggak bisa tidur? Ya, karena kan ini misalnya ini main screen-nya ya. Ini layar utamanya. Terus ini biasalah, ini CCTV-nya. Oh, ini security ya? Ini security. Ini kita ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, dan ini ada. Tapi tadi saya ngintip-ngintip di luar, udah ketawa dong ya, Mas? Ya, udah. Terus ini guna antena parabola yang ada di luar. Ya, itu untuk menghasilkan semua tayangannya. Jadi ini yang lokal. Berapa sih Mas? 16 ya? Channelnya? Lebih ya? Lebih. Lebih. Para bola di atas itu berapa sih sebenarnya? Oh, kalau para bola di atasnya ada 14. Dan itu ngarah ke mulai dari Palapa, Telekom, Asia Sat 5, Asia Sat 3, ada yang Panamsat. Semua satelit ditangkap? Semua satelit ditangkap. Mas Roy, ini di layar utama lagi pas banget pertandingan bola. Ya, ya. Tempah hari kan timnas lagi-lagi dipermalukan. 5-0 loh Mas. Ya, ya. Dengan biar dan ya. Stryker kan? Nah, betul. Kenapa sih Mas Roy, pemerintah kok kayaknya diem aja sih? Oh, sama sekali tidak diem. Salah loh. Apa dia laka-laka yang sudah diambil? Sudah, sudah diambil dan itu. Ini kan kemain handal kayak dihalangi. Persis. Mas, apa yang dilakukan pemerintah? Kita tahu sekarang lagi ada dua liswa PSSI. Satu PSSI yang versi solo, satu PSSI versi ancol. Dan yang satu yang versi ancol, kemudian sering disutu KPSSI. Dua-duanya ini terus serang kalau saya harus bilang. Tidak ada yang benar 100%, tidak ada yang salah 100%. Karena yang satu itu dejur, betul. Tempatnya prof juara di VIN itu dejur dia, betul. Secara hukum dia sah. Dari FIFA, EFC memang turunnya ke sini. Tapi de facto, pemain-main yang tadi di Maeno sebut itu dan klub-klub yang terkenal itu adanya di ISL. Betul. Yang ada di sini. Nah, dan de facto juga ISL lah yang sekarang sudah jalan kompetisinya. Sedangkan IPL belum jalan. Saya memang akan ada waktu dekat, mungkin hitungannya tidak sampai mingguan, hitungannya hari. Itu saya akan melakukan tindakan keras terhadap salah satu kompetisi yang sedang berjalan. Tapi saya tidak mungkin melakukan itu kalau yang ini belum di jalan. Ibaratnya sekarang ada adilan air. Saya tidak mungkin menghentikan adilan air yang satu kalau adilan yang ini belum dibuka. Jadi kalau yang ini sudah dibuka, mungkin lain ceritanya. Dan saya juga tidak, katakanlah tidak tanggung-tanggung gitu ya. Ketika awal saya masih bilang inti dari permasalahan sepak bola Indonesia itu hulunya ada di dua orang. Ada yang namanya Pak Nevan Bakri, ada juga yang namanya Pak Arief Manitur. Dan saya sudah ketemu semuanya. Kalau dulu-dulu kok kayaknya orang itu sungkan nyebut kedua nama beliau itu. Saya langsung saya sebut dan langsung saya datangi, langsung saya retrieve apa yang sebenarnya diinginkan. Dan saya juga sampaikan apa keinginan di pemerintah. Dan kalaupun, ya ini kan gujuanan saya sering, ya kalau kedua tokoh ini tidak bisa disatukan, yaudah kalau kayak komputer dikontrol all day aja gitu. Dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Dan nanti biar dari Viva dan reaksi yang kemudian akan mempercepat pengesan. Kalau klub memang pemerintah nggak boleh campur tangan ya. Tapi kalau tim mas kan, ini masalahnya nama bangsa kan Mas Roya? Persis. Cuma masalahnya kan gini. Saya pun juga ibaratnya kalau lagi jalan gitu ya, itu juga disiapkan jebakan-jebakan sih. Terus terang saja saya bilang terus terang. Ya oleh PSSI, ya oleh KPSI. Jadi artinya kalau saya salah melangkah, tangan dibuka, saya salah melangkah, diadukan ke Viva, pemerintahan prevensi gitu. Jadi makanya saya pun juga kucing-kucingan. Tapi juga cara kita juga cara yang cerdik ya gitu ya. Mas Ren, mudah-mudahan sukses selamat berjuang dengan tugas barunya. Amin, insya Allah begitu. Ini tugas berat. Tapi karena saya tahu saya juga di samping berat, saya juga belum tahu dunia olahraga dan kepemudaan. Maka saya harus belajar banyak tahu. Dan inilah salah satu cara saya untuk tahu memanfaatkan segala sarana dan prasarana yang ada. Oke Mas Roy, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jangan tambah kurus lagi. Terima kasih. Terima kasih.